Saat ini, seluruh dunia sedang dilanda pandemi penyakit menular. Penyakit tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah coronavirus atau COVID-19. Disebut COVID-19 karena penyakit ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019 dan penyebarannya berlanjut hingga sekarang. Organisasi Kesehatan Dunia, baik itu WHO, UNICEF, bahkan tim medis menjadi garda terdepan untuk menghentikan penularan penyakit coronavirus. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari terapi obat-obatan hingga terapi gizi untuk menangani COVID-19. Berbicara tentang terapi gizi yang berkaitan dengan makanan, banyak informasi beredar mengenai cara menyembuhkan COVID-19. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi bawang putih. Selain itu, beberapa waktu lalu terdapat sejenis minuman susu yang sempat viral hingga terjadi panik baging di kalangan masyarakat karena konon bisa mengobati penyakit corona. Menyadari hal tersebut, lantas apakah benar COVID-19 bisa disembuhkan dengan makanan? Yuk, subscribe dulu channel ini agar selalu menampilkan video-video edukatif tentang gizi dan tentunya berasal dari sumber-sumber terpercaya. Apa itu COVID-19? Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Savery Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penelitian dengan judul Novel Coronavirus from Patient with Pneumonia in China 2019 yang dilakukan oleh Zhu dan teman-teman lainnya pada tahun 2020 menyatakan bahwa hasil analisis phylogenetic virus yang menyebabkan pandemik saat ini termasuk dalam beta coronavirus yang satu subgenesis dengan virus yang menyebabkan wabah pada tahun 2000 hingga 2004. International Virus Classification Commission menyebutnya dengan SARS-CoV-2. Menurut UNICEF, coronavirus dapat menyebar luas apabila terjadi kontak langsung dengan orang yang terinfeksi melalui percikan dahak yang dihasilkan pada saat batuk dan bersin. Maka dari itu dianjurkan untuk memakai masker dan menjaga jarak agar mengurangi penyebaran dan meminimalisir gejala serius. Coronavirus masuk ke dalam tubuh melewati membran mukosa hidung dan laring hingga sampai ke paru-paru. Infeksi tersebut akan menimbulkan reaksi imun tubuh sampai muncul beberapa gejala dengan intensitas ringan hingga berat dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini perlu penanganan serius dan penyebarannya pun harus dikendalikan dan dihentikan karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Berdasarkan penelitian berjudul Clinical Features of Patient Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China yang dilakukan oleh Huang dan teman-temannya pada tahun 2020, gejala klinis yang paling sering terjadi pada pasien COVID-19, yaitu demam, sebesar 98 persen, batuk sebesar 76 persen, dan myalgia atau kelemahan sebesar 44 persen. Gejala lain yang terdapat pada pasien namun tidak begitu sering ditemukan, yaitu produksi sputum sebesar 28 persen, sakit kepala sebesar 8 persen, batuk darah sebesar 5 persen, dan diare sebesar 3 persen. Sebanyak 55 persen dari pasien yang diteliti mengalami sesak nafas. Sistem kekebalan tubuh tiap individu berbeda-beda, sehingga gejala yang dimanifestasikan akibat terinfeksi virus corona juga akan berbeda. Terdapat gejala berat yang menyebabkan penderita penyakit menular ini gagal nafas hingga meninggal dunia. Kasus kematian terbanyak berasal dari pasien comorbid, artinya pasien yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit paru, dan Parkinson. Berdasarkan perbedaan gejala yang timbul, maka orang yang terinfeksi coronavirus dibagi menjadi beberapa istilah, yaitu OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan. Menurut World Ometers, data terbaru pertanggal 31 Agustus 2021 menunjukkan bahwa sekitar 219 juta kasus aktif dan 4,55 juta jiwa telah meninggal dunia akibat coronavirus. Sedangkan di Indonesia sendiri, data COVID-19 menyatakan bahwa sebanyak 4,17 juta kasus aktif dan 139 ribu jiwa meninggal dunia. Mengetahui fakta bahwa banyak orang yang terinfeksi virus corona, maka perlu adanya upaya preventif maupun promotif dengan tujuan menghentikan penyebaran virus corona, sehingga wabah ini bisa segera berlalu dan aktivitas dapat kembali normal. Ada pun upayanya, yaitu dengan menerapkan 5M. Satu, memakai masker. Dua, menjaga jarak. Tiga, mencuci tangan. Empat, membatasi mobilitas. Dan lima, menjauhi kerumunan. Selain itu, upaya berupa pengaturan asupan gizi seimbang tentu perlu diperhatikan juga, karena berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh yang menjadi pelindung utama dari infeksi virus corona. Memang benar, makanan dengan zat gizi yang baik merupakan hal yang penting, karena sebagai salah satu cara untuk bertahan di situasi seperti sekarang ini. Namun, statement yang menyatakan bahwa makanan dapat mencegah dan menyembuhkan COVID-19 dinilai kurang tepat. British Dietetic Association atau BDA telah menyatakan bahwa tidak ada makanan spesifik atau suplemen khusus yang dapat menyembuhkan seseorang yang terkena COVID-19. Akan tetapi, bersamaan dengan WHO, BDA mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku panduan penatelaksanaan nutrisi COVID-19, terdapat beberapa zat gizi yang harus diberikan pada pasien COVID-19, karena inflamasi pada saat terjadinya infeksi virus tersebut dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi. Dituliskan bahwa energi yang harus diberikan sebesar 30 hingga 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sementara itu, untuk kebutuhan makronutriennya, yaitu karbohidrat sebesar 50%, protein sebesar 15%, dan lemak sebesar 25 hingga 30% dari total energi. Yang pertama, karbohidrat sebesar 50%. Pemberian makronutrien tersebut telah mempertimbangkan kondisi respirasi pasien dan penyakit penyerta yang diderita atau comorbid, karena pada pasien COVID-19 terjadi perubahan metabolisme, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam pemberian zat gizi berupa karbohidrat. Yang kedua, pemberian protein sebesar 1,2 hingga 2 gram per kilogram berat badan per hari, atau sama dengan 15% dari kebutuhan energi total. Hal tersebut telah mempertimbangkan kinerja ginjal pasien. Di sisi lain, pemberian protein melebihi 2 gram per kilogram berat badan per hari, tidak memberikan manfaat yang signifikan secara klinis. Yang ketiga, pemberian lemak sebesar 25 hingga 30% dari kebutuhan total. Jenis lemak yang direkomendasikan adalah omega-3 PUVA, omega-9, dan virgin coconut oil. Pendelitian yang berjudul In Silicose Study of Fully Unsaturated Fatty Acid as Potential Star COV2, Spike Protein Closed Confirmation Stabilizers, yang dilakukan oleh Alonso Fiver Fiera dan teman-teman pada tahun 2021, menyatakan bahwa asupan PUVA yang berasal dari makanan laut dapat menurunkan peradangan dan koagulasi, sehingga PUVA bertindak secara sinergis dengan asupan yang lain untuk memulihkan pasien. Ada pun sumber asam lemak tak jenuh polirentai panjang atau PUVA adalah seperti salmon, sarden, canola, walnut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk pemberian mikronutrien terbagi menjadi dua bagian, yaitu vitamin dan mineral. Ada pun vitamin yang dianjurkan adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E, sedangkan mineral berupa selenium, zinc, dan kalsium. Sebuah jurnal dengan judul Nutrition and Infection with COVID-19 yang dikemukakan oleh SAID pada tahun 2020, menyatakan bahwa pemberian vitamin C pada pasien COVID-19 sangat direkomendasikan, karena vitamin C berperan sebagai antioksidan yang meningkatkan fungsi kekebalan dan mengurangi kejadian pneumonia dan infeksi virus pernafasan. Selain itu, vitamin C memiliki anti-histamin yang lemah, sehingga dapat memperbaiki gejala mirip flu dan hidung berair. Ada pun contoh sumber makanan yang mengandung tinggi vitamin C adalah seperti jambu, jeruk, dan sayuran berwarna hijau. Di sisi lain, vitamin A meningkatkan prognosis penyakit dan mengurangi morbiditas dan mortalitas pada individu dengan penyakit taruh-paruh. Contoh makanan dengan kandungan vitamin A yang tinggi adalah seperti wortel dan daging merah. Selain itu, pemberian kombinasi antara vitamin E dan selenium dapat meningkatkan kekebalan dan penurunan radang, karena keduanya berperan dalam pertahanan antioksidan. Makanan tinggi vitamin E seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau. Mineral zinc juga sangat penting karena dapat menghasilkan respon antivirus, dan secara signifikan dapat mengurangi keparahan dan gejala pilek. Sementara itu, akan lebih baik lagi jika makanan yang mengandung zat gizi penting dijaga kebersihan dan keamanannya, seperti cuci bersih sayuran dan buah-buahan, pisahkan makanan mentah dan masak agar terhindar dari kontaminasi mikroba. Gimana nih? Sudah tau kan penanganan infeksi virus corona yang ditinjau dari bidang gizi dan makanan? Yuk, jangan lupa perhatikan asupan makanan kalian ya, dan selalu pakai masker agar terhindar dari infeksi virus corona. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Iza dari Ilmu Giziku, sampai bertemu di video selanjutnya.